Ada sih, soalnya kita sendiri kan kalau udah profesional gamer tuh udah pasti satu rumah dan nggak kemana-mana gitu latihan di situ aja. Jadi selama pandemi ini nggak ada perubahan, sama aja, latihan jam segini, jam segitu. Baik, tidak dipergunakan untuk menambah jam untuk bermain dan juga berlatih kemudian ini untuk mempersiapkan turnamen-turnamen selanjutnya? Ya, justru sebelum pandemi pun jam latihan udah ditambah, jadi cukup lah buat latihan jamnya. Baik, ini kalau kita melihat terkait dengan event-event e-sport yang akan diselenggarakan, adakah event e-sport di Indonesia ini yang terganggu akibat pandemi corona? Yang saya tahu, semua event e-sport tuh diundur atau nggak, batal gitu gara-gara pandemi ini. Soalnya kan e-sport sendiri tuh butuh penonton kan kalau bikin event tuh. Kalau sekarang kan lagi pandemi, jadi nggak boleh ramai-ramai, jadi ada yang batal, ada yang diundur. Baik, ini terkait dengan, masih terkait tentang event, kalau dari Rasha sendiri ini biasanya dalam setahun itu ikut berapa banyak event, Rasha? Kalau ofisial dari gamenya, dua kali dalam satu tahun, tapi biasanya ya tiga sampai lima kali lah ada. Baik, nah dari tiga hingga lima kali tersebut, adakah yang kemudian dimenangkan oleh Rasha atau mungkin ini tiga-tiganya dimenangkan oleh tim Rasha semua? Ada sih, tapi nggak semua satu atau dua doang gitu. Baik, berarti minimal setahun dapat satu kali penghargaan begitu ya? Kira-kira boleh diceritakan mungkin berapa besar hadiah yang didapatkan apabila memenangkan kompetisi event e-sport ini? Tergantung sih, beda-beda. Cuman kalau yang ofisialnya, setahu saya tuh juara satu tuh di atas satu M. Baik, ini sudah pernah dimenangkan oleh Rasha juga? Belum. Belum, baik. Kemudian kalau terkait dengan kompetisi dan kejuaraan, mungkin bisa diceritakan kira-kira range apabila mendapatkan hadiah tertinggi khususnya oleh Rasha sendiri, ini kira-kira rangenya berada di angka berapa Rasha? Buat pribadi atau buat tim? Buat pribadi dan buat tim? Kalau buat pribadi di atas 50, kalau buat tim di atas 500. Baik, itu apakah per kompetisi atau mungkin didapatkan ada pemasukan lain terkait dengan pemasukan bulanan begitu Rasha? Per kompetisi sama per bulanan juga ada. Di total-total segitulah. Baik, apabila di total, kisarannya berarti mulai dari 50 hingga 500 juta. Ini sangat menarik untuk kita bahas dan tentunya pasti ke depannya, apakah Rasha juga sudah punya target ini kira-kira di tahun ini akan ikut berapa kompetisi? Target, setiap professional gamer itu punya target sendiri. Kalau saya targetnya ya menjuara buat tahun ini. Buat official turnamennya. Baik, kemudian untuk tantangannya sendiri sebagai professional gamer ini sebenarnya dilihat di mana? Karena tentunya kalau kita yang awam ini melihatnya sepertinya menjadi professional gaming itu cukup menyenangkan dan juga mendapatkan banyak sekali hadiah kalau dimenangkan. Ya gimana ya, baik itu deh. Soalnya emang ada pasarnya juga sih sport ini. Jadi ya kalau berjuang ya pasti dapat.